Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28 Pada suatu kali pada hari sabat Yesus berjalan di ladang gandum Dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum Maka kata orang-orang kuaresi kepadanya Lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat Jawabnya kepada mereka Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud Ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah Waktu abiatar menjabat sebagai imam besar Lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan Kecuali oleh imam-imam Dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya Lalu kata Yesus kepada mereka Hari sabat diadakan untuk manusia Dan bukan manusia untuk hari sabat Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami Saudara dan saudari terkasih Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens Dalam saluran Warta Kabar Sukacita Semoga anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus Bab 2 ayat 23 sampai 28 Hukum itu ada untuk kebaikan semua orang Suatu hari pada hari sabat Para murid melewati ladang gandum Dan sambil berjalan mereka memetik gandum Dalam Matius bab 12 ayat 1 dikatakan bahwa mereka lapat Dengan mengutip Alkitab Orang-orang farisi mengkritik sikap para murid Yesus Bagi orang farisi Apa yang dilakukan para murid dengan mengutip bulid gandum Adalah pelanggaran terhadap hukum sabat Saudara dan saudari Yesus menjawab dengan mengutip Alkitab Yesus ingat bahwa Daud sendiri melakukan sesuatu yang dilarang Karena dia mengambil roti kudus di baik suci Dan memberikannya kepada para prajurit untuk makan Karena mereka lapat Seperti yang termuat dalam kitab 1 Samuel bab 21 Yesus mengakhiri dengan kalimat yang sangat penting Sabat dibuat bagi manusia dan bukan manusia untuk sabat Serta anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat Saudara dan saudari Sabat dibuat bagi manusia dan bukan manusia untuk hari sabat Selama lebih dari 500 tahun Sejak masa penawanan di Babylonia hingga zaman Yesus Orang-orang Yahudi telah menjalankan hukum sabat Hari sabat dijalankan dengan ketat Pada zaman Makabe menjelang akhir abad ke-2 sebelum Kristus Hukum sabat ini telah mencapai titik yang kritis Karena diserah oleh orang Yunani pada hari sabat Para Makabe yang memberontak lebih suka membiarkan diri mereka dibunuh Daripada melanggar hukum sabat Dengan menggunakan senjata untuk mempertahankan kehidupan mereka sendiri Untuk itu seribu orang mati Ketika merenungkan pembantaian itu Para pemimpin Makabe menyimpulkan bahwa mereka hendaknya menolak dan membela kehidupan mereka sendiri Bahkan pada hari sabat Yesus menggunakan sikap yang sama Mempertimbangkan hukum sabat secara relatif demi kehidupan manusia Karena hukum itu ada demi kebaikan kehidupan manusia Dan bukan sebaliknya Saudara dan saudari Putra manusia juga Tuhan atas hari sabat Pengalaman baru Allah sewaktu Bapak memberi Yesus anak manusia Kunci untuk menemukan maksud Allah yang berada pada asal melahukum perjanjian lama Untuk alasan ini anak manusia juga adalah Tuhan atas hari sabat Karena tinggal bersama orang-orang Galilea selama 30 tahun Dan merasakan penindasan dan pengucilan Sehingga begitu banyak saudara dan saudari dihukum dengan nama hukum Allah Yesus memahami bahwa hal ini bukanlah makna hukum itu Jika Allah adalah Bapak maka dia menerima semua orang sebagai putra dan putrinya Jika Allah adalah Bapak maka kita harus menjadi saudara bagi orang lain Dan inilah yang Yesus jalani dan mengkotbahkan dari awal sampai akhir hidupnya Saudara-saudara, hukum sabat harus melayani kehidupan dan kesedaraan Justru karena kesetiaannya pada warta ini Yesus dihukum mati Yesus menggabung sistem Yesus membuat tidak nyaman bagi para penguasa dengan sistem yang sudah ada Maka mereka menggunakan kekerasan untuk melawan Yesus Mengapa hal itu mereka lakukan? Karena Yesus ingin agar hukum itu digunakan untuk kehidupan dan bukan sebaliknya Saudara dan saudari Orang farisi mengkritik Yesus dengan menggunakan Alkitab Yesus menanggapi dan mengkritik orang farisi juga dengan menggunakan Alkitab Yesus tahu dan hafal Alkitab Pada waktu itu tidak ada Alkitab tercetak seperti yang kita miliki sekarang Di setiap komunitas hanya ada satu Alkitab Ditulis dengan tangan dan yang tetap ada di sinagoga Jika Yesus sangat mengenal Alkitab Hal itu berarti bahwa selama 30 tahun kehidupannya di Nasaret Yesus berpartisipasi dengan sangat tiap dalam kehidupan peribadatan di sinagoga Tempat Alkitab dibacakan setiap hari sabat Refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini Sabat adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya Bagaimana kita memahami hal ini Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Sabda Allah adalah kebenaran Mari kita mencintainya Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabdamu angka resahku Mari kita mencintainya Mari kita mencintainya Di dalam hidup kita